. Gemparkan dunia, Pindad berhasil produksi rudal bertenaga nuklir untuk TNI AD. Pada tanggal 12 Februari 2021 yang lalu, Wakil KSAD Legend TNI Tatang Sulaiman ditemani pejabat terkait lainnya mengunjungi pabrik Afibras di Sao Paulo, Brazil, seperti dilansir dari media sosial TNI Angkatan Darat. Dilansir dari laman liputan 6.com, PT Pindad akan melakukan perakitan roket darat ke darat jarak menengah tersebut. Tak hanya itu, bahkan untuk ke depan, Pindad berencana untuk membuat kendaraan pengangkut roketnya, Transporter, secara mandiri. Seperti diketahui bersama, di kawasan Asia Tenggara, selain Malaysia, Indonesia adalah pengguna sistem peluncur roket multilaras, MLRS buatan negeri Samba, karena TNI AD sendiri mulai menerima MLRS Astros 2 pada bulan Agustus tahun 2021. Selanjutnya, dua baterai MLRS Astros 2 dibagikan masing-masing untuk Yonarmet 1, Malang, Jawa Timur dan Yonarmet 10, Bogor, Jawa Barat, seperti dilansir dari laman Angkasa Review. Terkait kunjungan para petinggi TNI AD, perwakilan Kementerian Pertahanan RI, dan PT. Pindad ke Afibras tersebut, tujuannya adalah menjalin kerjasama produksi roket untuk MLRS Astros 2 di tanah air. Dan rencananya pabrik munisi Pindad di Turen, Malang telah ditunjuk untuk memproduksinya. Akan tetapi, selongsongnya, tabung roket tetap didatangkan dari Brazil. Abraham menjelaskan, adanya kepercayaan alih teknologi ini menjadikan kekuatan baru bagi PT. Pindad dalam menjadi industri pendukung kemandirian pertahanan Indonesia, karena kebutuhan TNI banyak sekali, apalagi amunisi latihan, arahan dari kasat adalah Pindad yang harus mampu membuat itu. Jadi selongsongnya dari sana, kita isi, kita rakit di Turen, Malang, dipakai TNI. Untuk jenis roketnya sendiri, MLRS Astros 2 dapat meluncurkan beragam kaliber. Mulai dari jenis roket SS-30 kaliber 127mm sebanyak 32 unit, lalu SS-40 kaliber 180mm sebanyak 16 unit roket. Untuk roket berkaliber besar yakni 300mm tersedia SS-60, SS-80, dan SS-150. Seluruhnya hanya untuk 4 tabung saja. Jangkauan tembak roket bervariasi mulai dari 85 hingga 300 km. Disebutkan pula bahwa kebutuhan TNI akan roket untuk sistem Astros 2 ini cukup besar. Setiap tahunnya, TNI membutuhkan setidaknya 3000 roket baik itu untuk latihan atau untuk pertahanan. Banyaknya kebutuhan inilah yang menjadi alasan Pindad mencoba untuk alih teknologi dengan berhasil. Dengan dibuatnya roket tersebut di Indonesia, Pindad akan mendapatkan transfer teknologi untuk pembuatan persenjataan strategis ini. Sebuah ilmu pengetahuan yang sangat berharga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!